Yes, selamat datang di The Vocal of Ketawa. Ya, baik di audisi The Vocal of Ketawa hari ini ya. Bakal banyak sekali peserta yang unik. Ya, sekali mulai dari belakang Pak Kayuk terpendam sama yang belum tergali. Pemirsa di rumah. Yes. Oke, tapi sebelumnya ini ada informasi penting buat Sobat Berkah yang ada di rumah ya. Ya, ini kita ada informasi penting. Jadi buat yang lagi nonton, yang lagi nonton saat ini. Kalau kalian lagi nonton Ketawa Itu Berkah langsung aja. Kalian bikin video langsung upload di Reels dengan durasi 1 menit. Karena saat kalian menonton di Ketawa Itu Berkah Dengan cara tag dan juga mention ke Instagram ya. Ingat ya. Betul. Uploadnya di Reels di Instagram. Di T Ketawa Itu Berkah TTV ya. Yes. Dengan hashtag. Hashtagnya adalah hashtagnya Oma. Ya, apa? Hashtagnya adalah KIB Oleh Oleh. Yes. Okay, KIB Oleh Oleh ya. Betul. Hashtagnya KIB Oleh Oleh Oleh. Oleh, Oleh. 3 video paling menarik akan mendapatkan oleh-oleh dari Amber Luza. Ya. Wah, damai lah. Nah, ini sekarang ada sesuatu yang baru lagi nih dari Ketawa Itu Berkah. Betul. Buat Sobat Berkah yang ada di rumah yang punya grup kos SIdah laut Daftarkan grup kalian ya Betul Jadi buat emak-emak rempong Rempina Rembes yang ada di rumah ya Siapun ya grup-grup Kolsida Jangan lupa daftarkan diri kalian Dan langsung kalian tampil di ketawa itu Berkah Caranya Caranya bagaimana Caranya kirimkan video grup Kolsida kalian Ke email ketawa itu berkah duel ya Di Adjmail.com Oke Lalu Grup Kolsida yang akan menarik Akan diseleksi Dan yang terpilih Akan langsung diundang ke Studio 1 Trans TV Wow Dan hadiahnya Kamu main-main omar nih ya Dan ini Udah diundang ke Studio 1 Trans TV Untuk berduel dengan grup Kolsida lainnya Oh ini battle Jadi battle Grup Kolsida dimanapun kalian berada Ayo daftarkan ya Daftarkan Karena Karena Total hadiahnya itu adalah 10 juta rupiah Ya Suar biasa Jadi Kalau kata Nurdin Bayabaya Bayabaya Ingat ya 10 juta rupiah Jadi kalau untuk Kalian punya grup Kolsida Langsung aja daftarkan ke email yang tadi aku sudah sebutin ya Betul Jangan daftar ya Oke Dan sekarang ini kita akan hadirkan juri terbaik kita Wow Dan yang pertama Inilah dia Seseorang yang luar biasa Mas Anang Hermansyah Benar ku mencintaimu Tapi tak begini Sekini Benar ku mencintaimu Tapi tak begini Aku mencintaimu Kok mencintaimu Aku mencintaimu Sebenarnya kancil Oke Ini dia King Nasa Suka Seperti mati lombu Lihat sayang Seperti mati lombu Cintang kesan Bang Bagaimana Bagaimana Seperti mati lombu Hei 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 Kipas pagi Kipas pagi Kipas pagi Asik Hei Jangan lombu Oh Terima kasih Oh Sebenarnya saya sudah Halo Ini kalau seandainya baju aslinya gak mungkin segini Gak mungkin Lebih panjang Hahaha Lebih panjang lagi ya Mohon izin Mas Anang Itu tadi saya mau Sebenarnya saya itu sudah Ah sudah lah Kenapa sih Mas Sudahlah Aisyah Oke baik Terima kasih ya Mas Anang Apa kabar Suami orang yang ditugasin Hahaha Ada istrinya ada istrinya Iya Oke Baik sudah ada dua juri kita hari ini ya Dan langsung saja kita panggil Ini dia peserta yang pertama Di The Vocal of Ketawa Ketawa Peserta yang pertama ini luar biasa sekali Luar biasa Oma Luar biasa Oma Karena kemarin ini menjadi juara umum Di luar negeri Luar negeri Dengan suara yang powerful Dengan nada yang sangat tinggi Wow Dan juga dengan paras yang begitu cantik Ini adalah anak-anak yang memang membanggakan bangsa Indonesia Yes Ladies and gentlemen please welcome Arsy 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik Baik Tepuk tangan dulu Bagus Ini bener-bener Anak Indonesia yang berbakat Betul sekali Oma Ya Bahkan kemarin ini Ya Yang tadi aku bilang Arsy ini menjadi juara umum ya Juara umum Juara umum Sorry Kalau ini wajib dipamerkan Boleh Karena ini adalah pedali Yang didapatkan Silahkan Bunda Ada berapa emas Jadi ada Ini banyak banget loh Iya disuruh bawa semua katanya Iya betul Enam emas sama dua perak Oke Enam emas dua perak 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 Lihat Ini bener-bener dari perjuangannya Arsy Luar jasa yang keren banget ya World Championship Oke Baik Dan kira-kira seperti apa Pada saat Arsy berkompetisi Kita lihat dulu tayangannya Ini dia Bahaya 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 Sobat berkah Masih pada inget kan Saat Arsy Hermansyah Mengikuti Kompetisi bernyanyi Internasional Di Amerika Serikat Beberapa waktu lalu Nih Yang ini nih Di kompetisi ini Arsy sampai berhasil meraih Gelar juara umum Loh Aduh Keren banget sih Arsy Jadi ikutan bangga deh aku tuh Jadi pengen ikutan lomba juga kayak kamu Tuh 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 Baik Tuh Itu dia Jadi Harga Tapi Tapi Sedikit. Sedikit lho. Sedikit, yang paling bolak-balak, yang paling ngebet-betannya mah maknya pasti ya. Iya, mah bapak aja ya. Tapi, yang ribet. Eh, Mas Anang sini dong, Mas Anang sini dong. Nah. Ya aku gimana disini aja gak? Bentar, lu tetap disitu sesuai dengan hidup, lu kan lagi sendiri. Oke, nah Mas Anang, ini sama bunda, kemarin itu kayak apa ribetnya pada saat, atau deg-degannya pada saat ASI berkompetisi. Ya deg-degannya yang pas pengumuman ya. Ada itu. Oh iya, udah ada ini, sorry. Yang pas pengumuman, itu deg-degan karena nunggunya lumayan lama ya. Lumayan lama, jadi ini dapet abang aku cuman bilang sama Arsy, udah yang penting kamu udah pengalaman tampil di internasional. Mau dapet mau gak, gak apa-apa. Oke. Jadi supaya dia gak beban. Itu kemuman sendiri apa gimana? Dia mau berangkat sendiri waktu itu, kita gak boleh ikut. Oh ya Allah. Oh bener. Ini sekali. Iya. Oke. Nah, ini justru yang menariknya. Tapi pada saat Arsy lagi nyanyi nih, yang keliatan mukanya paling tegang bunda atau ayah? Bunda. Oh bunda. Gimana ekspresi bunda waktu Arsy nyanyi? Lagi baca doa aja. Dia lagi praktekin, waktu bunda ini megang handphone. Karena handphonenya kan gak tetep pegang video kan. Iya, karena kan gak bawa orang banyak kan. Jadi kayak sambil deg-degan, sambil kayak gulia. Tangan multi fungsi semua ya. Semua, bikin rambut ini. Sampai dia bete kan. Baju. Baju apa. Jadi sambil gini, sambil deg-degan. Betenya gara-gara semuanya ganti baju, ganti rambut. Ditanya enggak. Ditanya enggak. Iya, Arsy ganti baju tiap lagu kan tapi. Tau tapi kan gak ganti rambut. Iya gak, udah gak usah dibahas terus itu. Itu akan jadi kenang-kenangan Arsy seumur hidup. Iya. Emang Arsy waktu kemarin nyanyi, berapa baju yang dibawa? Lapan. Lapan baju tapi gaya rambutnya cuma sekali. Tapi lapan baju kan? Jadi kenapa gak ganti rambut Arsy? Udah gak usah dibahas. Ganti rambut. Ganti rambut. Ganti rambut. Ganti rambut. Ganti rambut. Soalnya gak ada yang bisa. Apa arti? Ya Arsy harus belajar dong. Kalau mau jadi. Iya. Ya belum ya Bunya. Iya kan Arsy artisnya. Arsy yang mau nyanyi. Masa artisnya yang bikin rambut ya Arsy ya? Iya kan. Gua yang nyanyi gua yang nyepol rambut. Harus serba bisa dong. Ya tau tapi. Masa Arsy yang nginiin sendiri gini-gini. Oh iya iya iya. Emang kalau bunda rambutnya ada yang bikinin? Gak ada. Bundanya malah cuma di jepit. Kalau bunda cuma di jepit. Tapi saya yang bikinin cuman hairdo doang. Gak ada yang bisa di jepit. Oh gak ada yang bisa. Arsy pake hairdo satu orang. Abis itu orangnya pulang. Oh. Disana kan dolar bayarannya. Margo nya laju terus ya. Aduh. Aduh. Laju per menit soalnya kalau disana. Yoi. Yoi. Nah dalam karir musik yang suka ajarin Arsy nyanyi atau bermusik ini. Ayah apa bunda? Kadang-kadang ayah kadang-kadang bunda. Paling banyak? Ehm. Kadang-kadang sih ayah kadang-kadang bunda. Tapi kalau, kalau, kalau. Kalau yang paling lama ngomongnya itu ayah. Ah. Emang ayah kalau, ayah kalau, ayah kalau. Ayah kalau lagi lama ngomongnya ngasih tau Arsy tentang musik gimana? Ini fales, ini fales Arsy. Coba. Arsy berdiri. Arsy berdiri. Coba Arsy lagi nyanyi terus ayah lagi kasih tau Arsy gimana? Fales ayah. Sebenernya ayah juga bisa. Tapi, tapi kamu kayaknya bisa. Gitu. Ini sih? Oke. Nah. Tapi kalau Arsy minta ayah. Coba ayah contohin dong gitu-gitu. Gitu. Ya. Arsy bilang gini. Coba ayah contohin kan. Ayah. Aku gak bisa wajah. Gitu. Gitu. Hahahaha. Itu. Hintur banget. Hintur banget. Hintur banget. Bapak aja nih, personet loh. Personet. Eh, Arsy. Kalau ayah lagi jadi juri, Arsy ngeliatnya gimana sih? Ini Arsy bisa contohnya. Katanya gini. Ayah ngomongnya lama. Katanya gak jelas. Hei. Kalau ayah jadi juri gimana sih Arsy? Aku sih bagus nih ya. Tapi kamu ukurannya dikit aja gitu. Hintur banget. Hintur banget. Oke. Dia paling sebar kalau kontestan kesukaannya dia. Tapi sama ayahnya dibilang kurang bagus. Gitu. Dia kesel. Coba Arsy duduk cerita. Jadi pernah gak ada kontestan nih salah satunya. Terus Arsy suka tapi ayah bilang kurang bagus gitu. Waktu Idol. Yang mana? Yang waktu. Yang waktu Idol. Yang Idol. Yang Idol. Hahaha. Tangan tangan loh dia loh. Lupa dia, lupa dia. Tapi kalau setiap ayah jadi juri kan Arsy nonton kan. Tapi kadang-kadang kalau komentar ayah Arsy dengerin gak? Ini. Aku sih kadang-kadang bagus. Ya ini tuh bagus. Tapi kamu kurang sedikit aja ini sebenernya. Hebat kok. Anak sekarang ya. Gimana tuh perasaannya mas Adana di prosesi sama anak sendiri. Ya tau anak sekarang berani banget. Hahaha. Hahaha. Nah. Arsy itu sempet curhat waktu kemarin datang ke Bronis dan viral loh. Wow. Ini bener-bener. FYP pada saat kemarin itu loh. Pokoknya suka media sosial Arsy terus ya. Arsy terus kemarin ini. Coba kita lihat dulu tayangannya ya. Ini dia. Nih. Tapi kalau kakak Arsy ini kalau ngelihat papa sama bunda biasanya kalau lagi berdebat gitu ya kan. Itu suka lucu gak? Ini. Ini kan kamar kan. Iya. Ini kan kamar. Gue percaya kalau Arsy ngomong nih coba nih. Kamar. Udah pergi dulu nih Arsy. Pergi dulu nih. Pergi dulu nih. Pra Arsy. Arsy dengerin. Hehehe. 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 Okay. Sorry sihan. Awpun. Oh wow. Gini sih bahaya-bahaya banget ya Om. Ibu juga terlalu plosh gitu. Klosh. Temnisnya masih kecil ya. Delip reconsider boong. Apa kamu Udah bilang? Kan itu gak boleh boong ya. Ya Arsi. Iya kan. Ya gue Arsi ngebong dong. Arsi-Arsi ini. Sumpah. Arsi ini dah ada jenisnya sahabat impotemen ya. Iya. Ini celiwis. Ini celiwis. Gak kamu bohong sekali-sekali aja gitu. Dan kan bilang gitu. Enggak. Kamu satu kali gitu. Pas itu. Jangan gitu ya. Jangan gitu lain kali. Dia mirip anak loh. Oh. Jadi. Bentar-bentar. Aku mau tau kelanjutannya. Jadi setelah pulang dari Bronis. Dikasih tau kakak. Dikasih tau. Kakak jangan gitu dong gitu. Kadang-kadang suka gitu. Gimana? Tapi suka. Aduh kak. Jangan gitu dong. Malu mamu. Malu. Aduh 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 aduh. Aduh 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 aduh. Tapi biasanya. Kalau kan Arsi kan sekarang udah. Senang udah mati dulu. Ayah sama bunda. Ayah sama bunda nih ya. Tiba-tiba lagi beda pendapat gitu. Nah. Ayah waktu nyuruh Arsi. Arsi sana dulu gitu. Gimana? Maksudnya. Ya nyara. Ya kalau di kamar itu. Ayah lagi ngobrol. Kan di kamar bisa ngobrol. Bisa belum tentu beribut kak. Pas itu di rumah. Eh udah 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 udah. Aduh aduh aduh. Gimana sih. Gimana sih. Ih aku pengen tau ya. Jadi Arsi posisinya dimana? Ini. Coba. Keluar dulu sih. jadi ini jadi di pintu masih bisa didengar tapi sebenernya itu bukan berantem yang gimana ya tapi pasti perbedaan pendapat itu mah biasa nah arsi pada saat itu arsi gimana caranya ngebaikin ya ga arsi baikin arsi giniin aja arsi giniin aja terus terus harus sebarin dong pas di iniin di pintu kak ngapain kamu kak Ayah kagetnya gimana kok ngapain gua gini aku kok dobisang sama cucu udah sama anaknya begini Kenapa? Arsi kaget dong. Arsi kaget. Kok aku lebih saing sama cucu ya daripada sama anak ya? Kenapa ya gitu? Terus Arsi pada saat denger bunda gitu ekspresinya gimana? Apa gitu? Tangis? Engga, engga. Arsi giniin. Bunda lebih saing sama cucunya bunda daripada sama Arsi. Ya udah Arsi pergi aja gitu. Bunda kan bercanda ngomongnya. Engga, bunda pernah ngomong. Kan ada orang yang ngomong. Karena anda tuh gini. Ini konsepnya gak bisa aneh-aneh di rumah tangga ya bun. Ini gak bisa. Karena Arsi ini kayaknya bakat penyanyinya ada. Bakat impersonetnya ada ya. Ini hati-hati ya. Bakat-bakat jurnalistnya juga ada loh. Ada bakat jurnalistnya juga ada. 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 Ini stand by. Stand by. Stand by banget iya. Baik. Dan jadi sekarang ini. Jadi Arsi. Sekarang ini kan Arsi juga udah nyanyi nih. Kalau ayah pesan buat Arsi jadi penyanyi apa? Maksudnya? Pesannya buat Arsi apa jadi penyanyi yang apa? Pesan Arsi harus jadi penyanyi yang gimana? Kalau kamu jadi penyanyi kayak apa gitu. Pengen banget. Apa ngomong dong kamu ya? Yang Arsi ngomong di podcast. Arsi gak mau jadi kayak apa gimana? Gimana? Yang Arsi mau jadi penyanyi yang kayak apa? Kalau ayah minta Arsi jadi penyanyi yang kayak gimana? Iya. Apa ya Arsi bilang gitu kata. Gara-gara Arsi jadi pengen penyanyi. Soalnya daripada Arsi jadi orang biasa gitu. Kapan? Kapan? Ayah suka lupa ya? Ayah suka lupa. Ayah suka lupa. Ayah. 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 Lupa deh. Pokoknya Arsi mau jadi penyanyi yang hebat gitu kan. Iya soalnya. Soalnya kata ayah. Iya kata ayah. Tapi Arsi tau gak sih kalau ayah itu musisi hebat di Indonesia tau gak? Musisi tuh kenal. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gelak kalau dia besar dia akan tau karya papanya kayak apa ya. Iya betul. Gak pernah dikasih tau di kamar kalau ngomong berdua doang asal. Ajak dong Mas Anang ngobrol gitu. Iya nanti ngopi-ngopi sama ayah ya. Ngopi-ngopi sama ayah juga. Masih ayah ini tuh gak walaupun lagi senang-senang nih ayah ini juga masih. Kakak minta ini dong kak. Masih minta ke Arsi juga. Percuma jadi. Bongkar semuanya Arsi. Bahaya Pak. Arsi kalau ada acara begini lagi gak usah ikut deh. Kenapa? Kan harus jujur. Ayah bilang. Oh harus jujur ya Arsi. Ya bener. Harus jujur ya udah. Ya bener harus jujur. Jujur kan bukan di shoot begini ya. Itu marahnya tuh kayak begini. Oh marahnya kayak gini. Oh iya iya iya. Oke. Baik. Karena Arsi akan bawa banyak dicintai oleh program-program TV deh ya. Iya iya. Ini kayaknya ya ini bener semua ya. Paket lengkapnya ada di Arsi semuanya ya. Oke. Oke. Baik. Mas Anak silahkan kembali menjadi juri ya. Sekarang kita akan. Arsi boleh silahkan duduk disana. Karena kita akan memanggil untuk peserta saingan Arsi. Selanjutnya ya. Ya. Peserta untuk saingan Arsi kan ini ya. Memang bener-bener peserta yang kami datangkan. Yang ini adalah peserta yang sulit banget pada saat pendaftaran. Betul. Karena dari banyak sekali peserta hanya dia yang datang ya. Jadi. Gak ada datang dong. Gak ada yang datang. Ya. Dan dia memiliki bakat yang sangat unik sekali. Nah. Dengan gaya yang estetik. Pesan dari Mas Nasar. Apa pesannya? Iya. Apa pesannya? Untuk peserta-peserta itu ya. Kangen gak? Pake gini kangen gak? Enggak. Mas Anang ini aku dulu suka begini. Sekarang aku udah engga. Mas Anang udah rapi. Iya baik. Udah rapi. Kenapa dia berantakan? Baik lanjut saja. Kita panggil langsung. Ini dia. VEGA SHAR! Gimana dia lancuri? Eh. Lu bisa bedain gak? Ya. Lu siapa? Vega siapa? Aku ini LP. Lu bedain. Kenapa dibilangnya SHAR? Maksudnya tuh tetes hari ini. Lah bukan. Gue mah Bobi tincel. Gak. 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 Itu mau rap. Kenapa rambut belum di blow ya? Hah? Belum di blow. Enggak ini abis naik motor sama komeng. Oh. Sabar. Insya sabar ya. Ngomongnya harusnya. Ngomongnya lebih lembut dong. Iya malu. Karena kan ada arsi. Arsi juara internasional. Iya loh kamu ibu. Iya. Lah kan kita ada mau kontes. Oh berkontes. Iya jadikan maksudnya jangan dibikin kita malu. Iya iya iya. Oh iya iya. Oke kita dengar yang komentar dulu ya. Iya. Juri silahkan nih. Mas Anang dulu lebih dulu ya. Mas Anang kok kayak gemeteran gitu sih ngeliat kontes yang selanjutnya ini. Kenapa? Pernah dulu. Hahaha. Jadi baru gitu loh. Oh inces. Iya mas. Halo. Halo. Ayah. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Baik. Tinggian ya. Oh iya. Tinggian. Iya kan udah dimodip. Maksudnya ini sepatunya. Iya. Gara-gara sepatu. Iya. Mas Anang itu kok pakai micnya kayak aku sih. Mengkilau-kilauan. Oh iya beli-belinya. Jalan. Hahaha. Kok jatuhnya kayak Susana kalau begitu ya. Iya. Iya. Komentarnya gimana mas? Bagus nanya. Alhamdulillah. Ini inner beauty-nya bagus. Nah itu kata orang tua saya gitu. Iya kan. Kamu inner beauty-nya bagus. Tapi suaranya. Punya daya tarik yang tinggi. Iya. Cuman kurang manja ya mas. Ngomongnya kurang manja. Emang kalau manja gimana sih? Jangan dikluasin. Selamat malam. Kan biasanya. Coba. Coba. Jangan memilih aku. Jika kau tak sanggup setia. Eh mau namanya kayak bengit. Enggak kalau yang aslinya kan enak suaranya. Iya. Oh ini kan gak bisa. Enggak kamu enak juga. Masa sih ayah? Ya Allah. Eh ini. Enggak mau nyium aku. Bunda. Kok bunda agak cemberut. Kenapa bunda? Asyik. Oke. Kalau mah menurut King? Ah menurut saya mah baru. Ini masih lama gak nih jamnya mangkal nih. Bu. Oh ibu. Saya seolah itu gak ada lagi ya bu. Oh mau tau dimana tuh bu? Situ sama mas situ. Oke. Assalamualaikum. Ini mau komentar gak? Enggak. Enggak. Harga naik. Iya. Buat saya. Janjinya bagus cuman ngomongnya kurang. Biasanya kan ngomongnya lebih penuh kelembutan gitu. Terserah gue lu mah jadi juri jangan begitu dong lu. Oke. Kayak mas Anang nih paling bener. Enggak saya yang itu aja ya kayaknya. Yes. Yes. Udah ijo montoknya lontong ya. Iya betul. Emosi ya gak sih ya. Kayaknya ini bakal tereliminasi gak? Kepila sama mas Anang. Betul. Silahkan tunggu hasilnya ya. Nunggu dulu ada nasi kotaknya gak? Iya enggak. Tunggu. Tunggu disini sana. Iya mbak. Oma kayaknya kalau ini udah langsung nunggu deh. Oke. Baik kita masih ada peserta lagi juri ya. Ya. Nah ini peserta ini adalah peserta yang ketiga. Ini luar biasa sekali karena keunikan suaranya. Ya. Keunikan suaranya akhirnya menganggap orang mereka itu seperti tertukar roh. Betul sekali. Ada sesuatu yang berbeze. Betul betul betul. Apa kira kira? Langsung saja kita lihat. Langsung. Ini dia peserta yang ketiga. Nabila dan Ruri. Bukan. Ku ingin merebutmu dari sahabatku. Namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan. Tidak. Jangan kau pilih dia. Tidak. Yang pilih dia. Aku yang menggunakan cintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin melakukan dari sahabatku Namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan Tunggu di bawah, oke baik nggak usah pakai mic lagi saya perkenalkan siapa namanya? Saya Ruri Berjepit barusan ya? Yang ini? Saya Nabila Nabila Enggak itu suara asli kamu everyday nyanyi ngomongnya begini? Ngomong gini nyanyi juga begini juga Betul Oh ya Allah Suara asli Nah untuk meyakinkan juri lagi sekarang kita lihat dulu tayangannya ya Aslinya bener begini atau nggak Ini dia Wow Hebat sih ya Oke Baik ini awalnya juri ini ragu bener atau ini yang hanya pada saat nyanyi doang suara kalian Jadi kalau kamu udah dari kecil tuh suaranya gitu? Dari kecil emang suaranya kayak gini sih Gede gitu ngebass Ya kalau dari postur kamu ngomong ngeliat posturnya gitu ya Kamu kayak yang Ya aku dari dulu bisa begini Aku juga mungkin Ya kayak gitu Bukan yang Ya aku dulu juga begini nah Ini kan ngomong biasa Iya Jadi kayak Ada yang di lubang Ya Bukan Enggak Enggak pernah sih emang kalau ngobrol biasa juga kayak gini juga Wow Rauk-raau juga begini ngobrol Iya Ketawa Coba ketawa Coba 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 ketawa Ketawa Hahaha Oke Coba gini Nyanyi lagu mas Anang yang duet kan ada tuh Ya apa yang Malam terakhir Malam terakhir Malam terakhir Jangan memilih aku ya Yaudah Yang itu Jangan memilih Yang tadi ya Jangan memilih aku Jangan memilih aku Bila kau tersanggup setia Kau tak mengerti aku Jangan memilih aku Bila kau tersanggup setia Jangan memilih aku Jangan memilih aku Bila kau tersanggup setia Kau tak mengerti aku Diriku Yang pernah terluka Cintanya Cintanya Ya ini mulai kecil Gampu begini suaranya Dari kecil begini Dari kecil Dari kecil begini Jadi mereka ini viral di sosial media mas Oke Ini kita tantang berdua untuk nyanyi sendiri-sendiri ya Berdua Iya Langsung berdua Sang Dewi ya Sang Dewi Sang Dewi Sang Dewi ya Sang Dewi Oke Silahkan Walaupun dirimu tak bersayang Ku akan percaya Kau mampu terbang Dari ku tanpa takut dan lagu Dengan diri sang dewa Ku takkan kecewa Ku takkan kecewa Ku tanpa takut dan lagu Ku takkan kecewa Ku takkan kecewa Kau takkan kecewa Ini bukan diri yang takut dan lagu Ku takkan kecewa